Hai guys, tinggal udah klik video ini Gak terjadi di hidup kita, amit-amit sih Dan untuk kalian yang mau baca langsung sumber risetan aku ngebahas kasus ini Linknya ada di deskripsi di bawah Oke lah, kayak gimana soal kisah dan kasusnya Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana Jadi kalau udah nyaman, udah santuy Nah jadi soal kasus ini Yuk kita bahas Redo Tri Agustian yang berasal dari kota Pangkal Pinang, Bangka Blitung Dan itu merupakan anak yang ngambel, punya banyak temen Dan juga aktif di beberapa aktivitas organisasi sekolahnya Termasuk aktif di kegiatan pramuka sejak dia SMA Di tahun 2021 setelah dia tamat SMA Redo ini merantap ke Jogja untuk kuliah di salah satu kampus swasta dengan jurusan hukum Di Jogja, Redo ini ngekos sendirian di kos-kosan khusus lelaki yang ada di belakang kampusnya Nggak butuh waktu lama, Redo langsung bisa berbaur dan kenal sama anak-anak kosan lain disitu Karena Redo ini emang orang yang ngambel, gampang bergaul dengan siapapun Bukan cuma di kosannya, di luar juga Redo ini aktif di ISBA Jogjakarta Yang mana ini ikatan mahasiswa Bangka Blitung yang ada di Jogjakarta Jadi dia pun itu punya banyak temen sesama perantau dari Bangka Blitung yang ada di Jogja Di kampusnya juga, Redo aktif di beberapa kegiatan dan komunitas yang ada di kampusnya Sampai di tahun 2023 ini, Redo yang udah masuk semester 4 Dia pun sampai jadi duta perencanaan generasi di sana Yang mana ini sebuah gerakan edukasi mahasiswa yang berfokus soal kesehatan reproduksi dan perencanaan berkeluarga Di tahun ini juga, Redo jadi salah satu mahasiswa yang ngambil proyek penelitian dari Dikti Tapi Redo ini meneliti suatu kasus yang sebenarnya jarang banget diteliti di Indonesia karena dianggap tabu Yang mana dia ini meneliti soal sekelompok LGBT yang gak wajar yang ternyata ada di Jogjakarta Karena inilah, setelah 4 bulan menjalani penelitiannya, Redo ini masuk ke sebuah grup gai yang ada di Facebook Yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk kepentingan penelitiannya dengan cara nyamar Yang seolah dia ini jadi anggota baru di grup itu Dari grup itu, Redo ini sampai kenal dan dekat dengan salah satu anggota grupnya Yang bernama Walien Yang awalnya mereka berkomunikasi cuma melalui chat messenger Facebook Disitu Redo dan Walien ini membahas hal-hal yang begituan Yang sampai sekarang gak bisa dipastikan apakah Redo ini terlalu mendalami penyamarannya Atau emang udah masuk terjerumus ke hal yang begituan Yang pasti Walien dan Redo ini bener-bener dekat Yang ternyata Walien ini juga perantau yang berasal dari Magelang Yang saat itu dia ini kerja sebagai karyawan di salah satu restoran kepiting yang ada di Jogja Setelah mereka bener-bener dekat, akhirnya di bulan Juli 2023 Mereka pun mulai berencana mau ketemuan untuk melakukan hal yang sangat-sangat tabu di Indonesia Bahkan rencananya bukan cuma mereka berdua aja Karena saat itu Walien ini punya satu temen guy lagi yang bernama Renaldi Yang tinggal di Jakarta Yang juga dia ajak ke Jogja untuk ketemuan Sekaligus kenalin Renaldi dan Redo ini di Jogja Yang mana disinilah semua permasalahan dan kasus ini pun dimulai Di tanggal 11 Juli tahun 2023 Tepatnya di hari Selasa Malem Renaldi yang dari Jakarta baru nyampe Jogja menggunakan bus Walien pun jemput Renaldi ke terminal Setelah itu mereka pun langsung ke kontrakannya Walien Karena rencananya Malam itu Redo juga udah janji mau datang ke kontrakannya Walien Yang ada di wilayah Sleman Di tengah malamnya sekitaran jam 1 malam Redo pun nyampe di kosannya Walien Disitu Walien dan Renaldi pun langsung nyambut kedatangannya Redo Nah setelah kenalan dan ngobrol-ngobrol Mereka pun langsung melakukan hal tabunya Ternyata Walien dan Renaldi punya selera atau gaya yang ekstrim Atau biasa dikenal dengan sebutan hardcore Intinya mereka melakukan hal tabunya itu dengan cara saling pukul Karena fetisnya begitu Entah gimana bisa pas mereka sedang melakukannya Redo pun kepukul terlalu keras Yang akhirnya Redo pun terjatuh dan gak bergerak lagi Setelah selesai barulah mereka sadar Redo yang udah gak bergerak lagi Pas mereka cek ternyata Redo udah gak bernafas lagi Mereka pun mulai panik dan kebingungan Karena mereka juga takut kalau semuanya terbongkar dan ketahuan Karena hal yang mereka lakukan Emang hal yang sangat-sangat tabu Apalagi ya Berakhir dengan hilangnya nyawa Redo Dari sinilah mereka pun mulai mikir keras Cari cara untuk mereka ini bisa kabur dari masalah ini Dengan melenyapkan tubuhnya Redo Malam itu mereka pun nemuin cara yang emang gila banget Yang mana malam itu juga tubuhnya Redo mereka potong Sampai jadi 67 bagian Sampai tubuhnya itu jadi potongan-potongan kecil Karena Walin yang ahli masak Karena dia kerja di restoran Jadi di kosannya ada beberapa alat masak Itu kayak panci, kompor, pisau dapur, dan gunting Jadi beberapa bagian tubuhnya Redo pun mereka rebus Sampai bener-bener matang Dengan tujuan supaya tubuhnya Redo nanti gak ngeluarin bau amis Jadi baunya itu ya cuma bau makanan basih Karena memang udah direbus Setelah matang semua potongan itu dibungkus di beberapa kantung plastik dan satu karung Setelah semuanya beres mereka pun langsung beresin kosannya Sampai sama sekali gak menyisakan oda merah dan jejak dari yang udah mereka lakukan Setelah kosannya udah bersih yang saat itu di jam yang udah subuh Walin keluar sendirian menggunakan motornya untuk ngebuang bungkusan tadi Sedangkan Renaldi nunggu di kosannya Pas keluar gang ternyata jalanan di gangnya subuh itu sedang diperbaiki Jadi ada beberapa pekerja yang sedang memperbaiki jalanan yang rusak di gangnya Dengan santainya Walin pun sempat nyapa pekerja itu sambil ngebawa beberapa kantung plastik dan karung Tanpa curiga pekerja itu pun cuma nyapa balik Karena ngiranya Walin mungkin warga situ yang mau buang sampah Setelah itu Walin pun tancap gas untuk ngebuang tubuhnya Redo Ketiga lokasi yang berbeda yang ada di wilayah Sleman Lokasi yang pertama dia buang di aliran sungai Bedok yang ada di kecamatan Jembatan Turi Terus dia lanjut lagi ke sungai Kerasak yang ada di desa Gimberan kecamatan Tempel Dan sisanya dia buang di lapangan kosong yang ada di desa Gimberan itu Yang gak terlalu jauh dari lokasi sebelumnya Setelah semuanya beres di hari itu yang udah mulai terang Dia pun balik ke kosannya Sampai di kosannya dia pun mastiin lagi apakah kosannya udah bener-bener bersih Setelah bener-bener memastikan semuanya bersih Mereka pun matikan HPnya Redo Setelah itu mereka pun istirahat Siangnya mereka bangun dan langsung pergi Untuk melarikan diri ke wilayah Bogor Untuk menjauh dari apa yang udah mereka lakukan Dengan harapan mereka ini tuh bisa selamat dari ini semua Di sisi lain sejak hari itu di hari Rabu Redo yang biasanya selalu nelpon orang tuanya di Pangkal Pinang Tapi selama seharian di hari itu Redo ini gak ada kabar Bahkan nomornya gak aktif Karena gak biasanya Redo gak ada kabar Orang tuanya pun sampai nanya ke temen-temennya Redo yang ada di Jogja Tapi temen-temennya pun gak ada yang tahu Redo kemana Temen kampusnya juga ngakunya di hari itu Redo ini gak biasanya gak masuk kampus tanpa kabar Apalagi pas temen-temennya coba ngecek Redo ke kosannya Kosannya pun kosong Dari sinilah orang tua Redo yang ada di Pangkal Pinang mulai khawatir Sampai orang tuanya Redo hubungin dan minta tolong keluarga mereka yang ada di Jogja untuk nyari Redo Keluarganya pun langsung mendatangi kosannya Redo Yang ternyata kosannya kosong Redo gak ada disitu Akhirnya mereka pun minta tolong ke pemilik kosannya untuk ngecek rekaman CCTV Kapan Redo ini terakhir kali keluar dari kosannya dan dengan siapa dia pergi Ternyata kelihatan dari rekaman CCTV-nya Kalau semalam ya tepatnya di tengah malam Redo ini keluar sendirian dari kosannya Mengenakan hoodie-nya yang ini Nah tapi gak ada yang tahu Redo ini pergi kemana dan dengan siapa Karena emang gak kerekam di CCTV-nya Sedangkan di sisi lain lagi di hari itu di hari Rabu sore Ini masih hari yang sama saat Walin ngebuang potongan-potongan tadi Warga di Sungai Bedok mulai heboh Karena ditemukannya potongan dua tangan dan kaki yang terbungkus di kantung plastik Yang mereka temukan di Sungai Bedok itu Yang akhirnya temuan itu pun langsung mereka laporkan ke polisi Setelah polisi nyampe disana dan langsung ngecek isi kantung plastik hitam itu Emang mengagetkan semuanya Karena ternyata bukan cuma dua tangan dan dua kaki Tapi ada beberapa potongan daging lain yang masih di bungkusan plastik itu Dan malam itu juga polisi pun mulai menyisir lokasi itu Setelah semalaman polisi menyisir lokasi itu Polisi pun gak nemuin lagi selain satu bungkusan plastik tadi Tapi dari sini soal temuan ini pun mulai jadi fokus penyelidikan polisi saat itu Besoknya di hari Kamis temuan itu pun langsung jadi berita heboh di seluruh Jogja saat itu Sedangkan di hari itu juga keluarga dan temen-temennya Redo di ESBA Mulai nyebarin info soal hilangnya Redo di beberapa media sosial Nah tapi saat itu mereka pun dikagetkan dengan berita soal temuan tadi Semua temen-temen dan keluarganya Redo mulai khawatir soal temuan itu Jangan-jangan ada hubungannya dengan hilangnya Redo Nah jadi mereka pun mulai ngelapor ke polisi soal hilangnya Redo ini Untuk memastikan Polisi pun mulai melakukan penyelidikan soal hilangnya Redo Dengan melacak kapan dan dimana HPnya terakhir kali aktif Akhirnya polisi pun nemuin lokasi tempat HPnya Redo terakhir kali aktif Yaitu di sebuah kosan yang ada di wilayah Sleman Polisi pun langsung mendatangi kosan itu Dan ternyata kosannya terkunci dan gak ada orang Jadi polisi pun nemuin pemilik kosannya dan nanya soal identitas penghuni kosan itu Dan disinilah polisi mulai ngantongin nama Walien Karena ya itu emang kosannya Dan pengakuan pemilik kosannya juga Walien itu kerja di sebuah restoran Yang biasanya dia baru pulang kerja itu sore atau malam Jadinya polisi pun nungguin Walien untuk balik ke kosannya Karena saat itu bukti yang masih gak begitu kuat Jadi polisi pun gak bisa ngebuka paksa kosannya Walien Besoknya di hari Jumat temennya Redo ngelapor Kalau nomor WA-nya Redo barusan aktif Yang awalnya pesan yang mereka kirim ke Redo cuma centang satu Tapi saat itu udah centang dua Bahkan pesan WA mereka itu udah dirit Tapi gak dibalas Saat itu juga polisi pun langsung melacak keberadaan HP-nya Yang kali ini HP-nya Redo berhasil terlacak yang sedang aktif di wilayah Bogor Karena merasa udah makin aneh Karena tiba-tiba HP-nya udah ada di wilayah Bogor Mereka pun makin yakin lagi Kayaknya Redo bener-bener dalam keadaan yang gak baik-baik aja Jadinya karena ini polisi pun mendatangi lagi kosannya Walien Karena kosnya Walien ini saat itu jadi satu-satunya titik terang soal hilangnya Redo ini Pas polisi nyampe di kosannya ternyata Walien masih belum juga pulang sejak kemarin Karena pengakuan si pemilik kosannya Walien biasa selalu pulang saat sore atau malam Tapi kali itu Walien gak pulang sama sekali Yang emang ngebuat polisi makin curiga lagi dan makin mengaitkan soal hilangnya Redo ini Akhirnya si pemilik kosannya pun menyetujui untuk kosannya Walien ini dibuka paksa Nah setelah polisi masuk ke kosannya ternyata gak ada tanda-tanda aneh apapun Mereka pun gak nemuin jejaknya Redo disitu Yang mana isi kosannya ya semuanya bersih dan normal Tapi polisi di Bogor pun saat itu mulai menelusuri titik lokasi tempat HP-nya Redo aktif tadi Sedangkan di sisi lain polisi yang dibantu tim Sar Masih terus melakukan pencarian sisa potongan tangan dan kaki yang sebelumnya ditemukan Yang akhirnya di hari itu juga di hari Jumat sore Polisi dan tim Sar berhasil nemuin potongan tubuh lainnya Yang terbungkus karung di sungai Kerasak yang ada di desa Gimberan Yang emang temuan ini jadi petunjuk baru Tapi yang ngebuat mereka semua kaget potongan daging yang ditemuin di dalam karung itu Semuanya kelihatan kayak daging yang udah melewati olahan masakan alias direbus Yang udah terpisah dari tulangnya Yang udah dipastikan ya itu bukan tulang hewan Setelah temuan itu diselidiki Polisi pun langsung menduga kemungkinan besar temuan itu ada hubungannya dengan hilangnya Redo di hari Selasa lalu Karena sinkron dengan usia daging itu yang udah berusia 2 hari Yang diduga dibuang di hari Selasa Di hari yang sama saat Redo pertama kali menghilang Setelah itu polisi dan tim Sar masih terus menyisir seluruh haliran sungai di wilayah desa Gimberan itu Karena saat itu bagian kepalanya masih juga belum ditemukan Besoknya di hari Sabtu bagian kepalanya juga akhirnya berhasil ditemukan Di sebuah lapangan kosong yang ada di wilayah desa Gimberan Setelah semua bagian tubuhnya ditemukan Barulah polisi pun bisa mencocokkan DNA rambut dan giginya Yang akan dicocokkan ke DNA orang tuanya Redo Setelah hasilnya keluar seluruh keluarganya Redo pun histris Karena disinilah baru bisa dipastikan kalau itu ternyata tubuhnya Redo Dan di hari yang sama polisi di Bogor juga akhirnya berhasil menangkap Walin dan Renaldi Di rumah milik keluarganya Renaldi yang ada di Bogor Mereka pun langsung dibawa ke Jogja untuk diperiksa lebih lanjut Pastinya diintrogasi Karena kebohongan gak akan bertahan lama diintrogasi Akhirnya mereka pun gak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya Yang emang pengakuan mereka juga ngebuat semuanya kaget Karena mereka mengakui kalau mereka gak sengaja membuat Redo meninggoy Saat mereka melakukan suatu hal yang sangat-sangat tabu Tapi berdasarkan pengakuan temannya Redo di kampus Kalau Redo emang sedang menjalankan sebuah penelitian yang berkaitan dengan suatu grup gai yang ada di Jogja Jadi menurut mereka kalau Redo melakukan penyamaran untuk mendapatkan beberapa data Nah tapi yang anehnya kalau emang tujuannya untuk penelitian Kenapa Redo ini mau ketemuan dengan mereka di tengah malam untuk melakukan itu? Apakah karena Redo yang emang sangat mendalami penyamarannya? Atau karena hal lain? Itu sampai sekarang masih belum ada penjelasannya Masih belum ada yang bisa memastikan gitu ya Apakah Redo ini emang beneran terjerumus ke dalam dunia itu? Atau mungkin hanya mendalami penyamarannya? Atau bisa aja Redo ini dijebak? Kalau menurut aku pribadi biarpun ini hal yang sangat-sangat tabu Tapi tetap harus diusut tuntas dan informasinya harus transparan Sebenarnya apa yang terjadi? Supaya kasus-kasus kayak beginian bisa dijadikan pembelajaran Untung gak terulang lagi di kemudian hari Supaya gak ada lagi Redo-Redo lain yang harus menjadi korban kayak gini Oh ya soal pelakunya ini Sampai sekarang fonis hukumannya masih belum dijatuhkan Karena sampai sekarang kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut Semoga penyelidikannya cepat tuntas dan informasinya transparan gitu ya Dan pelakunya ini juga bisa dihukum seberat-beratnya Emang sih mereka ini terancam hukuman matoy Dan juga semoga grup para lelaki bersuami di Facebook itu bisa diperiksa juga ya Semoga kalau emang ada aktivitas kriminal atau sesuatu yang melawan hukum di sana Ya bisa diusut juga Karena biasanya sesuatu yang menyimpang dan tertutup Apalagi keberadaannya rahasia Itu deket banget sih dengan hal-hal kriminal Atau jangan-jangan kasusnya Redo ini cuma salah satu kasus yang terungkap Ya semoga gak ada kasus lain yang kayak beginian Kalaupun ada semoga cepat terungkap sih Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini Semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua Jadi kita cukup tahu aja kisah-kisah mereka di kasus ini Jangan sampe kasus-kasus kayak beginian terulang di hidup kita Amit-amit sih Oke lah sampai sini aja Aku Rizka Wadiono Sampai ketemu di kasus selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax